Sengketa Cupunaga Jilid 23. Dia bukan hanya murid Pin Cheng, Bun HWI. Tapi juga putra tunggal Pin Cheng yang paling Pin Cheng sayangi. Bun HWI mendesis. Kalau begitu kalian ayah dan anak telah bersekongkol, Hong Beng Lama. Kalian rupanya mempunyai tujuan tertentu dalam melempar fitnah ini. Ketarat. Bun HWI yang tiba menerjang kembali menggetarkan dirinya menusuk dari jauh, tapi Seri Baginda Kaisar yang bangkit dari duduknya membentak. Bun HWI, tahan. Bun HWI terpaksa menghentikan serangan, ia melihat muka Seri Baginda merah padam, tampak gusar sekali. Tapi raja yang memandang dengan mati merah ini sudah menoleh ke kiri. Hong Beng Lama, kalau kalian mau bertempur, sebaiknya setelah semua saksi-saksi bicara. Ruang ini bukan tempat pibu, jaga dirimu di tempat orang. Hong Beng Lama terkejut. Dia melihat Kaisar marah, merasa kewibawaannya tersinggung. Dan maklum dia harus mengendalikan diri maka lama tinggi besar ini tiba-tiba membungkukan tubuhnya dalam. Maaf, Seri Baginda. Hamba hampir kehilangan rasa sabar menghadapi bocah yang tak tahu adat ini. Bun HWI mendengus. Dia melihat Kaisar sudah memandangnya, tajam bersinar-sinar. Dan Baginda yang reda kemarahannya itu sudah bertanya keren. Bun HWI, betulkah kau hendak memperkosa pelayan ini? Bun HWI tentu saja menggeleng. Tidak benar, Seri Baginda. Gadis itu hanya melempar fitnah yang tidak hamba mengerti. Hektometer, kalau begitu kau ada di kamar mandi? Ini, ini. Bun HWI gugup. Kenapa gugup? Kau benar ada di kamar mandi waktu itu bersama pelayan ini? Kaisar membentaknya perlahan. Bun HWI terpaksa menganggup. Memang benar, Seri Baginda. Tapi hamba sama sekali tidak bermaksud memperkosanya. Adalah gadis itu yang menyeret hamba ke kamar mandi. Hektometer, lalu apa yang terjadi? Hamba, hamba. Dia hendak memperkosa hamba, Seri Baginda. Bun HWI hendak memaksa hamba di kamar mandi itu. Chang Li tiba-tiba melengking. Tapi Seri Baginda membentaknya. Diam kau, Chang Li. Aku tidak bertanya padamu. Gadis ini menangis. Dia menunduk, mengguguk dibentak Seri Baginda. Dan Bun HWI yang marah oleh keterangan ini terpaksa bicara jujur. Seri Baginda, waktu itu hamba dibawa pelayan ini untuk beristirahat. Tapi Chang Li yang bertanya pada hamba apakah ingin mandi lalu membawa hamba ke tempat itu. Di kamar mandi hamba diperteli, tak dapat menolak karena saat itu hamba gugup dan bengong. Tapi baru beberapa jenak tiba-tiba teman hamba muncul. Dia mendobrak pintu, memaki hamba dan melotot pada perempuan tak tahu malu itu. Lalu selesai memaki hamba dia lalu pergi. Hamba mengejar, tapi tiba di taman tahu tahu hang beng lama muncul dan melemparkan tuduhan ini. Hektometer, benarkah itu, Chang Li? Tidak, tidak benar, Seri Baginda. Dia bohong dan memutar balik kenyataan. Chang Li tiba berdiri, melotot pada Bun HWI dan menangis terisak-isak. Lalu Seri Baginda yang mengerutkan alis memandang keduanya. Kalau begitu siapa di antara kalian yang bicara benar? Chang Li tiba mengguguk. Hamba berani sumpah, Seri Baginda. Kalau hamba tidak bicara benar biarlah hamba dipotong leharnya. Bun HWI terkejut. Dia melihat Chang Li bicara kelewat berani, satu hal yang membuat dia tertegun, kaget dan heran. Dan Seri Baginda yang sudah memandangnya bertanya padanya. Dan kau, bagaimana, Bun HWI? Kau juga berani bersumpah seperti gadis ini? Bun HWI mengeraskan dagunya. Tentu saja berani, Seri Baginda. Hamba juga berani menyatakan bahwa hamba tidak bersalah. Kalau hamba bohong bolahlah leher hamba dipenggal. Seri Baginda mengangguk dingin. Baiklah, kalau begitu sementara ini kalian berdua kuanggap benar semuanya. Lalu Nona Song Ki, bagaimana pembelaanmu, Bun HWI? Apa yang hendak kau bicarakan tentang gadis ini? Bun HWI menoleh ke kanan, memandang gadis yang tiba menjadi perhatiannya itu. Dan bertanya nyaring dia memandang gadis baju hijau ini. Kisho Chia, tidak benarkah jika ku katakan di sini bahwa kau memberitahuku bahwa ada sesuatu bahaya yang mengancamku? Gadis baju hijau itu gemetar. Aku, aku tidak bicara apa-apa padamu, Bun HWI aku tidak pernah mengenalmu sebelum di ruang sidang ini. Bun HWI terkejut. Tapi kau yang menolongku di luar, Kisho Chia. Kau telah merobohkan para pengawal ayahmu di pintu penjagaan. Gadis itu menggeleng. Tidak, tidak, aku tidak tahu apa-apa, Bun HWI. Kau mencari-cari dalih hingga aku terikat di sini. Aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Bun HWI bangkit berdiri. Seri Baginda, gadis ini rupanya terikat kegelisahan. Dia tentu diancam seseorang untuk menyangkal segala perbuatannya. Padahal dialah yang memberitahu hamba akan adanya bahaya yang mengancam. Hektometer, tapi yang bersangkutan menyangkal, Bun HWI. Apakah gadis itu hendak kau paksa? Bun HWI bingung. Dia tidak mengerti kenapa gadis itu tiba-tiba menolak semua perbuatannya, menyangkal di hadapan Seri Baginda padahal jelas dia mengetahui apa yang akan terjadi. Terbukti bahwa dia terjebak dalam fitnah keji ini dengan tuduhan menyerang pangeran mahkota. Tapi Bun HWI yang hampir kehilangan akal tiba mendesah. Masih ada seorang lagi yang dapat membebaskan segala tuduhan itu. Yakni Yung I Hong. Tapi gadis yang meninggalkannya tanpa diketahui kemana perginya itu tentu tak sudi membantunya. Bun HWI mendesis. Dia kembali bingung, tapi seorang pengemis yang tiba muncul di situ mendadak membuat ruang sidang geger. Dialah HWI Sien Kai, guru Mei Hong yang menyeret Sem Lokai dan Sulokai. Dan pengemis tua yang tampak beringas ini tiba berteriak. Seri Baginda, Bun HWI benar-benar tidak bersalah. Yang menyerang dan melukai putra mahkota ialah putra Hang Beng Lama itu. Semua orang terkejut. Hang Beng Lama sendiri tampak berubah mukanya, dan kaget serta gusar oleh teriakan pengemis HWI Kai Pang ini. Mendadak Hang Beng Lama berkelebat ke depan menghantam kepala pengemis itu. HWI Sien Kai, kau pengemis pemerontak. HWI Sien Kai mengelak. Dia memakil lama Tibet ini, tapi pukulan Hang Beng Lama yang sudah mendahuluinya maju tak dapat diaklip. Tamparan Hang Bong Lama mengenai pelipisnya. Dan HWI Sien Kai yang berteriak panjang tahu terbanting roboh dengan kepala retak. Plak! HWI Sien Kai terguling-guling. Pengemis ini akhirnya berhenti di dekat Bun HWI, merintih kesakitan. Tapi pengemis sakti yang masih dapat melompat bangun itu terkekeh mengerikan dengan kepala bergoyang. Bun HWI, orang-orang ini mengadakan persekongkolan gelap. Mereka menjatuhkan namamu sebagai penyerang putra mahkota. Padahal putra lama itulah yang lukai pangeran kau cung, aku, hehehe, aku tahu dari dua orang pembantuku yang busuk ini. Bun HWI pucat mukanya. Dia melihat Hang Beng Lama menggereng, dan Ang Sai Moong serta Tung Hai Lomo yang juga tiba berteriak marah mendadak mengayun lengan masing. Ang Sai Moong menyambitkan paku tulangnya, menyerang dada pengemis HWI Kai Pang itu. Sementara Tung Hai Lomo yang juga menimpukan pelur beracunnya tahu-tahu menyambit kepala ketua HWI Kai Pang ini dengan lontaran kilat. HWI Sien Kai, kau pemerontak hina, wut-wut, dan dua pelur serta paku tulang yang meluncur deras ini tiba sudah berada di depan macu HWI Sien Kai. Pengemis itu terbelalak, tak mampu menghindar. Tapi Bun HWI yang sudah bergerak mengembangkan lengan tahu menerima sambitan itu dan melontarkannya balik dengan pukulan sinkangnya. Ang Sai Moong, Tung Hai Lomo, kalian iblis keji. Dua orang iblis itu terkejut. Mereka melihat paku tulang dan pelur beracun kembali ke arah mereka, menyambar dengan kecepatan yang luar biasa. Dan mereka yang membanting tubuh berteriak kaget menangkis dari samping dengan usaha sedisanya tapi paku tulang ternyata masih menyerempet pun daang Sai Moong, dan kakek iblis yang menjerit ini bergulingan menjauh dengan muka pucat. Bun HWI, kau bocah lancang. Namun Bun HWI sudah melindungi tubuh HWI Sien Kai. Dia sekarang menghadapi tiga orang tokoh itu dengan meco bersinar-sinar, dan Bun HWI yang menggigil tubuhnya tampak menonjol urat-uratnya mengerahkan tenaga sakti yang tiba bergolak. Dia marah, siap mempertahankan HWI Sien Kai yang terluka. Tep seri baginda yang bangkit dari duduknya tiba mengeluarkan suara penuh wibawa. Hong Beng Lama, Ang Sai Moong, berhenti semua. Kalian tak boleh bergerak sebelum pengemis ini melanjutkan keterangannya. Hong Beng Lama dan Ang Sai Moong terbelalak. Mereka terpaksa tak bergerak, memandang penuh kemarahan kepada ketua HWI Kai Pang yang tiba muncul mengejutkan mereka itu. Dan seri baginda kaisar yang sudah memandang pengemis tua ini bertanya. HWI Sien Kai, betulkah tuduhanmu tadi bahwa yang menyerang putra mahkota bukan Bun HWI? Pengemis ini menggigil. Dia terkekeh, sama sekali tak bersikap hormat di depan kaisar. Tapi HWI Sien Kai yang berlumuran darah kepalanya itu mengangguk. Benar, seri baginda. Hamba mempunyai bukti bahwa orang lainlah yang menyerang pangeran Kau Cung. Hong Beng Lama menyuruh putranya menyerang pangeran mahkota, lalu pura-pura menolong putra mahkota, lama itu menyuruh putranya pergi. Bun HWI jadi sasaran, di fitnah dan kini diadili paduka. Tapi putra lama terkutuk itu justru ongkang kaki melepaskan diri. Hektometer, benarkah itu, Hong Beng Lama? Kaisar kini memandang Hong Beng Lama. Tidak benar, seri baginda. Pengemis busuk itu melempar fitnah keji kepada hamba. Dia teman baik Bun HWI, siapa tidak tahu akal musliatnya ini? Hehehe, tapi aku punya bukti, Hong Beng Lama. Dua orang pembantuku yang berhianat ini akan membuktikan pada seri baginda. Segala perbuatanmu yang hina. Kalian ayah dan anak merencanakan pemberontakan, berniat menggeser kedudukan putra mahkota untuk lak digantikan putramu sendiri. Siapa tidak tahu akalmu ini? S.R. Baginda terbebiak yak. H.W.I. Sienkai, kau jangan melempar tuduhan keji. Tahukah kau akibat dari pernyataanmu ini? H.W.I. Sienkai mengejek. Seri baginda, kalau hamba bohong biarlah leher hamba dijadikan taruhan di sini. Hamba diminta sendiri oleh Lama ini dan temannya untuk dijadikan kampung hitam. Mereka hendak membunuh putra mahkota. Siapa adusta dalam hal ini? Kaisar tiba-tiba merah mukanya. Hong Beng Lama, benarkah itu? Bohong, seri baginda. Dia bohong. Hektometer, kalau begitu siapa teman yang kau maksud dalam rencana ini, H.W.I. Sienkai? H.W.I. Sienkai menuding. Gong Taijin, seri baginda. Silahkan tanya pada menteri urusan tanah itu. Sidang tiba-tiba menjadi geger. Gong Taijin yang dituding pengemis tua ini tiba-tiba pucat mukanya, dan belum dia ditanya Kaisar, mendadak dia sudah menjatuhkan diri berlutut. Seri baginda, jangan percaya omongan pengemis ini. Dia hendak membelat temannya, siapa tidak tahu akalnya itu. Tapi H.W.I. Sienkai tiba-tiba berkelebat. Pengemis yang sudah terluka ini ternyata masih mampu mencengkeram punggung pembesar Shigong itu, lalu membawanya kembali ke tempat semula, dia menghardik. Gong Taijin, jangan lembuang ngomong kosong di sini. Kau sendiri telah menyuruh Hong Beng Lama menangkapku. Apa maksudmu kalau bukan untuk menyuruhku mengakui perbuatan itu? Kau bersama lama ini berniat melakukan pemberontakan, bagaimana hendak menyangka? Gong Taijin meronta. Dia merasa kaget dirinya tiba di sambar orang, bermaksud mepaskan diri dari cengkeraman itu. Tapi ketika si pengemis itu menyentuh jalan darah pipah hiat di punggung atasnya tiba pembesar ini menjerit. Dia merasa nyari yang amat sangat menusuk tubuhnya, bagai sengatan jarum berapi. Maka Gong Taijin yang tiba mengaduh itu melolong kesakitan. Hwai Sienkai, kau pengemis pemberontak. Lepaskan aku. Tapi Hwai Sienkai tertawa dingin. Kau harus mengakui dulu perbuatanmu itu, Gong Taijin. Kalau tidak, aku akan membuatmu begini seumur hidup. Gong Taijin berteriak-teriak. Dia tak dapat menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya itu. Maka ketika Hwai Sienkai memperkeras cengkeraman pada jalan darahnya itu tiba pembesar ini menjerit. Ya, benar, benar, aduh. Sudah, sudah. Hwai Sienkai masih belum melepaskan sentuhan jarinya. Kau harus mengaku bahwa Hong Beng lama merencanakan pembunuhan putra mahkota, Taijin. Kau harus mengakui bahwa atas suruhanmu lama itu menangkapku untuk dijadikan kambing hitam. Gong Taijin tak tahan lagi. Memang benar, Sri Baginda. Hamba, hamba. Tiba sebatang pisau menyambar dada pembesar itu. Gong Taijin tak dapat meneruskan pengakuannya dan pembesar yang tiba-tiba roboh sambil menjerit keras itu tahu-tahu terlukai di atas lantai dengan pisau menembus jantungnya. Ah, semua orang kaget. Mereka tak tahu siapa yang melempar pisau maut itu. Tapi Bun Hwai yang tiba melompat ke arah Chong Li membentak. Chong Li, kau pelayan keji. Gadis pelayan ini terkejut. Dia melihat Bun Hwai tiba-tiba sudah berada di depannya, membungkuk dan menyambar kepalanya. Tapi gadis yang tiba-tiba terkekeh ini melompat ke belakang menangkis serangan Bun Hwai. Plak. Bun Hwai terkejut. Dia terbelalak memandang pelayan itu, kaget melihat betapa pelayan yang disangkanya gadis biasa ini tiba dapat menangkis dan lolos dari tubrukannya, merasakan tenaga yang penuh getaran sinkang. Dan Chong Li yang sudah melompat keluar itu tertawa. Bun Hwai, jangan sombong. Kau tak dapat menangkap aku. Bun Hwai tertegun sekarang. Dia melihat Chong Li melompat keluar, melarikan diri dari ruang sidang. Dan kaisar yang juga kaget melihat perubahan tak disangka itu tiba-tiba saja membentak. Chong Li, kembali kau. Tapi Chong Li tertawa. Seri baginda, hamba bukan pelayan gong tajin. Dia sekarang sudah mampus. Untuk apa di sini lagi? Bun Hwai terbengong kaget. Dia melihat gadis itu sudah melompat keluar, melarikan diri keluar pintu sidang. Dan Bun Hwai yang marah oleh kejadian ini tiba-tiba menjejakan kakinya. Dia mengejar gadis itu, tapi Hwai Aishinkai yang tiba menjerit panjang membuat dia tertegun pucat dan membalikan tubuh. Apa yang terjadi? Kiranya sebuah paku tulang telah menancap di dada pengemis tua ini, menembus hingga mencuat di belakang punggungnya. Dan Hwai Aishinkai yang berteriak parau menuding gemetar. Bu Hwai, tangkap gadis itu. Dia silumun betina dari sungai Wongho. Bun Hwai terbengong. Dia melihat pengemis tua itu telah roboh terkapar, mendelik dan akhirnya tewas dengan tangan masih menuding ke depan. Tapi Bun Hwai yang tiba-tiba teringat gadis misterius yang disangkanya pelayan Gong Taijin itu dan yang telah membunuh pembesar Shigong tiba melompat keluar mengejar Changli. Tapi Bun Hwai tiba-tiba terkejut. Changli yang telah melarikan diri itu mendadak mencelat memasuki kembali ruangan sidang, dan Mei Hang yang tiba-tiba muncul menyerang gadis ini bertubi-tubi melancarkan tendangan yang membuat Changli terbanting. Gadis pelayan itu berteriak, dan Changli yang kaget mendapat serangan gencar ini tahu-tahu mencelat di hadiahi dua tendangan berantai yang mengenai dada dan leharnya. Ah! Bun Hwai melonggirang. Dia melihat Mei Hang telah berdiri di situ dengan matu berapi-api, dan Changli yang tahu telah diinjak lehernya membuat gadis itu tak berkutik di bawah ancaman Mei Hang. Bun Hwai meli, iblis bertina dari sungai Wong Ho, apa yang kau lakukan bersama lama busuk itu? Berani kau menyangkal bahwa semua ini bukan tipu muslihat kalian sendiri? Changli atau yang ternyata Wong Hoi meli itu pucat mukanya. Ia tak berdaya dan sikap Mei Hang yang bengis kepadanya membuat wanita itu ketakutan. Tapi Wong Ho Moli mendesis, dan tertawa mengejek ia menjawab. Siluman bertina, jangan kau berlagak di sini. Aku tidak tahu apa tentang semua katamu. Mei Hang menambah injakan kakinya. Kalau begitu kau juga menyangkal bahwa pisau yang membunuh menteri gong bukan kau yang melakukannya, Wong Ho Moli. Iblis wanita ini mengeluh. Aku, aku tidak tahu. Mei Hang tiba menggerakkan kakinya, ia menginjak lebih dalam, menekan leher itu hingga melesak setengah lebih. Dan Changli yang mendelik dengan napas tercekik tiba neronta berkelojotan. Weng Ho Moli, kau tidak mengakui perbuatanmu membunuh pembesar si gong. Weng Ho Moli mendesis ketakutan. Aku, aku, ah, lepaskan kakimu, siluman bertina, aku. Kau harus mengakuinya di depan Seri Baginda, Wong Ho Moli. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Changli terpaksa mengaku. B, benar aku, aku yang melempar pisau itu. Dan kau menjadi suruhan Hang Beng lama, bukan? Benar, aku, aduh. Gadis itu tiba menjerit. Kepalanya ditembus sebuah paku tulang dan semua orang yang tiba memandang kaget ke arah Ang Sai Mo Ong melihat iblis tua itu tertegung dengan muka berubah. Ang Sai Mo Ong, kenapa kau bunuh wanita itu? Iblis tua ini terbelalak. Bukan hamba yang melakukannya, Seri Baginda. Hamba tidak tah siapa yang berbuat. Hektometer, tapi senjata rahasia itu jelas milikmu Mo Ong. Kau masih hendak menyangkal bukti yang tak dapat dipungkiri ini. Ang Sai Mo Ong tiba membalikan tubuh. Hang Beng lama, kau rupanya meminjam tangan orang melakukan perbuatan pengecut. Kenapa kau membunuh gadis itu dengan paku tulangku? Hang Beng lama tidak menjawab. Puteranya yang maju sambil tertawa dingin mengejek iblis ini, Hang Lem, membuka suara. Ang Sai Mo Ong, tak perlu kau bicara yang bukan. Kami tidak tahu menahu urusan paku tulangmu. Tapi, tapi, tapi kau tak dapat mengelak bukti yang ada di depan mata, Ang Sai Mo Ong. Kau telah membunuh pengemis Hwa I Sien Kai dan Wang Harmo Ii. Ang Sai Mo Ong tiba-tiba tertawa bergelak. Matanya liar, dan iblis yang tiba-tiba berkelebat ini tahu meluncur keluar pintu sidang. Hang Beng lama, sungguh tak kukira kalian ayah dan anak demikian cerdik. Aku berhasil kalian kelabui. Baiklah, aku pergi kalau begitu, dan mudah-mudahan Tung Hai Lomo tidak menjadi korban yang kedua. Dan iblis tinggi besar yang tiba-tiba menggerakkan kakinya itu melayang jauh memberi kedipan mata pada temannya. Tung Hai Lomo tertegun. Tapi Su Heng Hek Bong Lomo yang melihat suasana tiba menjadi buruk sekonyong tertawa aneh. Ia mengikuti jejak Ang Sai Mo Ong, menggerakkan kakinya melarikan diri dari ruang sidang itu. Namun Bun Hwa I yang menggereng di sebelah kiri tiba membentak. Ang Sai Mo Ong, Tung Hai Lomo, tunggu dulu. Kalian masih berhutang kepadaku beberapa jiwa. Tung Hai Lomo dan Ang Sai Mo Ong terkejut. Mereka mendengar kesiurangin dingin menghantam punggung, tapi dua orang iblis yang hampir berbareng menggerakkan tangan ini menengkis ke belakang dengan cepat. Des-des. Dua-duanya terkejut. Mereka terpelanting roboh, dan Ang Sai Mo Ong yang menjerit tertahan berteriak. Bun Hwa I, hutang jiwa tak dapatku bayar di sini. Kalau kau mau meminta tanggung jawabku, datanglah ke Dusun Cun Leng. Namun Bun Hwa I mendengus tidak percaya. Dia sudah menggerakkan kaki tangannya menerjang lawan, dan Tung Hai Lomo serta Ang Sai Mo Ong yang melihat Bun Hwa I tak melepaskan mereka menjadi marah. Mereka sama-sama melotot, dan Tung Hai Lomo yang berada di sebelah kanan tiba-tiba berseru. Mo Ong, bocah ini harus kita binasakan. Kalau tidak, tentu menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Ang Sai Mo Ong mengangguk. Benar, Lomo. Kita harus binasakan bocah ini sebelum dia menyusahkan kita. Dan dua orang iblis yang sama sepakat itu tiba menyambut serangan Bun Hwa I dengan penuh semangat. Mereka maklum Bun Hwa I bukan ancaman yang ringan bagi mereka. Apalagi Ang Sai Mo Ong sendiri telah merasakan kelihayan pemuda ini yang kemarin melukai lambungnya. Hal yang sebetulnya mengejutkan iblis tua ini. Maka Tung Hai Lomo serta Ang Sai Mo Ong yang tiba berteriak sudah melambung tinggi bergerak hampir berbareng. Mereka melancarkan pukulan Ang Mo Kang dan Hek Hai Chiang, menghantam Bun Hwa I dengan pengorahan tenaga sakti. Tapi Bun Hwa I yang tersenyum mengejek menyambut serangan dua orang lawannya itu dengan ilmu silatnya Witik Tong Tian. Sekali mengembangkan lengan dia sudah menyambut pukulan lawan, dan begitu terdengar ledakan nyaring dua kali berturut maka terlemparlah dua orang iblis tua itu dengan seruan kaget. Mereka terguling dan Tung Hai Lomo yang pucat mukanya terbelalak. Mo Ong, bocah ini rupanya memiliki ilmu setan. Hati membentur tenaganya. Ang Sai Mo Ong tak menjawab. Dia lebih dulu tahu kehebatan Bun Hwa I, maka menggereng keras dia tiba memekik. Tung Hai Lomo juga melengking, dan bersamaan dengan gerengan Mo Ong yang menggetarkan ruangan, dua orang iblis tua ini menyerang hampir berbareng. Mereka tidak lagi melancarkan pukulan Sinkang, melainkan bergerak cepat mengandalkan ketangkasan. Dan Bun Hwa I yang sebentar saja dihujani pukulan serta tendangan yang bertuhi segera terkurung di antara dua bayangan yang berkelebatan di sekitar tubuhnya. Bun Hwa I sekarang melulu bertahan, menangkis bertuhi serangan lawan yang gencar. Tapi lawan yang selalu tergetar mundur membuat Tung Hai Lomo dan Ang Sai Mo Ong memaki. Mereka marah, tapi juga jerih. Dan ketika tiba-tiba Mo Ong dan Lomo mempergunakan ginkang mereka maka lenyaplah keduanya dalam bayangan yang amat cepat. Sekarang Bun Hwa I dikurung bayangan yang naik turun, bertubi melancarkan pukulan. Dan Tung Hai Lomo serta Ang Sai Mo Ong yang membentak berkali melancarkan serangan cepat yang susul-menyusul. Mereka isi-mengisi dalam serangan berganda ini, bekerja sama dengan baik dan luar biasa cepat. Dan Bun Hwa I yang mulai terkena pukulan terdorong tubuhnya berkali. Namun pemuda ini memiliki kekebalan yang aneh. Dia tak dapat dilukai lawan, karena baik pukulan Mo Ong yang beracun ataupun serangan Lomo yang mengeluarkan uap kehitamanan sama sekali tak mempengaruhinya. Bun Hwa I hanya tertolak sebentar, lalu kemudian sudah maju kembali menerima pukulan lawan. Dan Mo Ong serta Lomo yang bertubi-tubi gagal merobohkan pemuda ini mulai pucat dan bingung menghadapinya. Dulu Bun Hwa I hanya memiliki kekebalan saja, tak pandai ilmu silat. Tapi setelah sekarang pemuda ini menerima warisan cupunaga maka serangan dua orang kakek iblis itu tidak hanya melulu diterimanya mentah. Bun Hwa I mulai pula membalas, dan ketika berkai ikali tubuhnya menerima tamparan dan pukulan hingga membuatnya terdorong mundur. Tiba Bun Hwa I berteriak marah dan melancarkan jurus pertamanya dari ilmu silat litik Tong Tian, jurus Wi, yang membentuk guratan di udara itu. Dan begitu pemuda ini mulai melancarkan balasannya tiba-tiba saja suara bercuit mulai terdengar. Ang Sai Mo Ong, Tung Hai Lomo, kalian berhati-hatilah. Dua orang iblis itu terkejut. Mereka baru saja mendorong Bun Hwa I dengan tamparan dan pukulan cepat, dan Bun Hwa I yang sudah menggetarkan jari dengan suara berkerotok itu tiba saja membuat mereka terperanjat. Mereka melihat Bun Hwa I menggores dua kali, lalu begitu suara bercuit terdengar di udara mendadak jari pemuda itu sudah menyambar leher mereka. Lomo, hati. Tung Hai Lomo mengangguk kaget. Dia melihat jari Bun Hwa I tahu mencuit di depan matanya, dan iblis tua yang sudah mengeluarkan bentakan keras itu mengelak sambil melompat ke kiri. Tapi terlambat. Dia kurang cepat, dan Tung Hai Lomo yang menjerit tertahan tahu di sambar sinar putih yang meluncur dari ujung tangan Bun Hwa I. Kret. Tung Hai Lomo mengeluh. Dia terpelanting roboh, sementara Ang Sai Moong yang terlebih dahulu menggulingkan tubuh menjauhkan diri dari serangan ini. Leblis muka merah itu melengking, dan begitu tusukan Bun Hwa I lewat di sampingnya, tiba dia menyambitkan tiga paku tulang sekaligus. Bun Hwa I, mampuslah. Tapi Bun Hwa I mengebutkan lengan. Dia tidak mengelak serangan tiga paku tulang itu yang mental mengenai kulitnya. Dan Bun Hwa I yang sudah melancarkan serangan kedua tiba-tiba membentak dan mengejar iblis tua ini. Ang Sai Moong, kau robohlah. Ang Sai Moong terkejut. Dia baru melompat bangun menghindar dari serangan Bun Hwa I yang pertama. Maka mendapat serangan kedua yang sinarnya berkeredep itu kakek iblis ini jadi kaget bukan main. Dia terpaksa mengangkat lengan, menangkis dengan matlah, terbelalak. Tapi begitu lengannya menangkis sinar putih yang meluncur ke lehernya kakek ini menjerit keras dan terbanting roboh. Beluk. Ang Sai Moong terguling. Dia berdiri, bangun dengan leher terluka. Tapi Bun Hwa I yang sudah mengejarnya tahu mengangkat kaki kanan menendang dagunya. Ang Sai Moong, kau robohlah. Ang Sai Moong tak dapat mengelak. Dia menerima tendangan itu, dan begitu kaki Bun Hwa I mengenai dagunya kakek iblis ini kontan mengeluh dan terlempar ke belakang. Des. Ang Sai Moong berteriak kesakitan. Dia terguling, dan Bun Hwa I yang siap membunuh lawannya ini tiba-tiba sudah menusukan jari ke metu kakek itu. Sekali coblos tentu iblis tua ini bakal binasa. Tapi sesosok bayangan ramping sekonyong berkelebat. Bun Hwa I tertegun ketika bayangan ini membentaknya perlahan, dan tusukan yang hampir mencoblos metu Ang Sai Moong itu tiba-tiba ditangkis sebatang lengan halus yang memiliki sinkang kuat bukan main. Bun Hwa I, tahan. Dan lengan halus yang sudah menangkis tusukan jarinya itu tahu bertemu tanpa dapat dihindarkan lagi. Plak. Bun Hwa I mendelong. Dia melihat seorang gadis cantik dengan muka kemerah-merahan telah berdiri di depannya, tersenyum kepadanya. Dan Bun Hwa I yang kaget melihat wajah cantik ini tiba saja terkejut. Kyoklan? Gadis itu tertawa manis. Ya memang Kyoklan adanya, gadis yang kini tiba memikat perhatian semua orang. Dan Kyoklan yang tersenyum memandang Bun Hwa I itu sudah menganggukan kepalanya. Ya, aku, Bun Hwa I. Kau baik, bukan? Bun Hwa I gerang dan gugup. Tapi teringat Ang Sai Moong yang ditolong gadis ini dia jadi mengerutkan alisnya. Kyoklan, aku baik saja. Tapi kenapa kau melindungi iblis tua itu? Kyoklan tertawa. Kau tak boleh membunuhnya, Bun Hwa I. Dia bagianku. Bun Hwa I tertegun. Dia melihat gadis ini tiba membalikan tubuh, beringas memandang Moong. Dan Kyoklan yang sudah bertolak pinggang itu membentak. Ang Sai Moong, kau masih ingat siapa aku? Ang Sai Moong menggigil pucat. Dia jelalatan mencari jalan keluar. Tapi melihat pintu keluar dijaga Bun Hwa I, dia menjadi geram. Maka mendengar bentakan itu tiba dia membentak marah. Tikus cilik, kau murid Tian San Giokli, bukan? Apa mau mu menantang aku? Kyoklan mencenek. Kau berhutangnya Wasubo, Ang Sai Moong. Aku datang untuk meminta ganti jiwa. Kakek iblis itu mengejek. Dia tidak tahu bahwa Kyoklan sekarang bukan seperti Kyoklan dulu, yang hanya mendapat pelajaran silat dari mendiang gurunya. Dan Ang Sai Moong yang tiba-tiba bersinar matanya ini mendadak mengeluarkan lengking tinggi. Dia meiompat ke depan, menyambar Kyoklan untuk ditotok roboh. Tapi Kyoklan yang mengeluarkan suara di hidung ini menyambut totokan itu dengan kibasan lengan kirinya. Ang Sai Moong, jangan buru-buru. Plak. Dan Ang Sai Moong yang tertolak ke belakang berseru kaget dengan metel, terbelalak. Dia terpental, bertemu tenaga yang luar biasa kuat, Sinkang yang tidak kalah oleh Sinkangnya sendiri. Dan Ang Sai Moong yang hampir tak percaya oleh tangkisan gadis ini tertegun. Kau. Hai Heik, jangan mendolong seperti orang tidak waras, Moong. Aku bukan gadis yang dapat kau robohkan seperti lima tahun yang lalu. Ah, kakek itu marah. Dia menggereng lagi, mendelik dengan metel melotot sebesar jengkol. Lalu membentak dengan suara menggeledek tiba dia kembali menerjang gadis ini. Sekarang Ang Sai Moong mengerahkan tenaga Ang Moong-kangnya, dan sepasang lengan yang tiba-tiba berubah kemerahan itu sekonyong sudah menyambar dasyat ke kepala Kyoklan. Tapi Kyoklan bersikap tenang. Dia tertawa mengejek, menunggu serangan dasyat itu sampai betul berada di depan mukanya. Lalu begitu kedua tangan kakek iblis ini tiba dengan angin pukulan yang membuat pakaiannya berkibar, tiba Kyoklan membentak nyaring. Dia memainkan jurus pertama dari ilmu silatnya Sink Sien, menerima serangan sekaligus membalas dengan tamparan keleher kakek iblis ini. Lalu begitu terdengar suara plak-plak. Dua kali tahu telapak tangannya sudah menampar leher kakek iblis itu. Des! Ang Sai Moong terpelanting. Kakek iblis ini menjerit dan tamparan Kyoklan yang secara aneh telah menyelingap mengenai lehernya membuat kakek ini meraung bagai singa kelaparan. Dia berjangkit balik melompat bangun dengan mateminya lah. Dan Ang Sai Moong yang kaget serta marah oleh dua gebrakan cepat ini tiba mengeluarkan suara seperti singa mengaun. Tubuhnya bergetar, lalu begitu kedua lengan menggigil dan mengembang ke kiri kanan tiba kakek ini sudah menubruk dengan teriakan paraunya. Itulah Sai Mo Chiang Hoat, silat singa sakti yang menjadi andalan kakek ini di samping Ang Mo Kangnya. Dan begitu dia melancarkan serangan ini tahu beberapa orang di dalam ruang sidang roboh dengan muka pucat. Mereka tergetar oleh pekek kakek iblis ini, yang serasa mengguncang dan mirobek jantung di dalam dada. Dan Kyoklan sendiri yang terkejut oleh serangan ganas ini terbelalak. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan kakek itu. Tapi maklum serangan ini tentu berbahaya sekali, Kyoklan sudah menjejakan kakinya berkelebat mengelak. La cepat menghindar dan Ang Sai Moong yang gagal dalam tubrukannya ini tiba membalik dan mengejar. Kakek iblis itu rupanya marah sekali, dan Kyoklan yang berkelit ke sana kemari tiba dikejar dengan serangan yang bertubi. Sekarang terlihatlah keduanya dalam pertandingan yang seru, dan Ang Sai Moong yang sudah melancarkan serangan keras menpukul dengan ilmu silat Sai Mo Chiang Hoatnya. Sementara Kyoklan yang memiliki 18 gerakan dalam tiap jurus Sing Sien mulai berkelebatan ke sana kemari menghindar sekaligus membalas serangan lawan. Dan di sini Ang Sai Moong terkejut. Dia melihat kedua lengan lawannya itu menyambar naik turun bagai naga betina mencari mangsa, sementara gadis yang berkelebatan lincah dikejar pukulan tangannya itu berkibar pakaiannya bagai kupu dikejar kumbang. Ang Sai Moong terkejut. Benturan lengan yang terjadi di antara mereka menunjukkan bahwa murid Tian San Giokli ini memiliki sin kang yang hebat sekali. Mampu mementalkan tangannya sekaligus menolak uap merah Ang Mo Keng. Padahal mendiang Tian San Giokli sendiri pada 5 tahun yang lalu tak mungkin mampu melakukan hal itu. Maka Ang Sai Moong yang terbelalak matanya ini tiba-tiba memekik. Dia menghentikan putaran tubuhnya, menggereng dan melepas pukulan yang disebut singa lapar menubruk kerbau. Dan begitu kedua lengan didorongkan ke depan, tahu angin pukulan yang luar biasa kuat menyambar dan menghantam dada Kioklan. Tapi Kioklan mengeluarkan suara dari hidung. Lah berkali berhasil mementalkan pukulan lawan. Maka melihat Ang Sai Moong melepaskan pukulan dasyat ia pun tidak takut. Sekali memutar pinggang ia meliuk ke bawah, lalu begitu kedua lengan didorongkan ke depan maka disambutlah serangan kakek iblis itu. Des-des! Kali ini Ang Sai Moong menahan guncangan tubuhnya. Dia terhuyung hampir roboh. Namun kakek iblis yang tertawa aneh itu tiba mengangkat ujung kakinya. Sebuah pisau kecil tahu mencuat, dan begitu kakek ini menghentak kakinya tiba pisau kecil itu terbang menyambar ulu hati Kioklan. Kioklan, awas! Bun HWI berteriak kaget oleh perbuatan Ang Sai Moong yang curang. Dan Kioklan yang berdiri terbelalak pucat mukanya oleh serangan gelap ini. Ia masih belum tegak, sama-sama tergetar menerima adu tenaga sinkang tadi. Maka begitu pisau menyambar dadanya gadis ini jadi kaget bukan main. Secepat kilat ia melempar tubuh, tapi pisau yang masih menyerempet pinggangnya itu merobek baju menggores kulit. Brett! Kioklan marah. Ia bergulingan menjauhkan diri, dan Ang Sai Moong yang tertawa bergelak tiba menyambitkan tiga paku tulang berturut ke arah gadis yang sedang bergulingan itu. Curang! Bun HWI tak dapat menahan marah. Dia terpaksa melompat, berkelebat menangkis sambaran tiga paku tulang itu. Dan begitu tiga senjata rahasia ini mengenai tubuhnya Bun HWI menangkap sebuah di antaranya. Lalu berseru keras dengan mat melotot dia menimpuk balik paku tulang itu dengan tenaga sepenuh bagian. Ang Sai Moong, kau iblis keparat. Kakek itu terkejut. Dia tidak menyangka Bun HWI turut campur menggagalkan serangannya, maka begitu melihat paku tulang menyambar dirinya tiba-tiba kakek ini menggoyang tangan menangkis kuat. Dia mengerahkan telapak tangannya mendorong senjata rahasia itu. Tapi sinkang Bun HWI yang dasyat luar biasa tak dapat dia tahan. Akibatnya kakek ini menjerit, dan paku tulang yang mengenai tangannya itu menancap dan tembus ke belakang punggung tangannya. Aduh! Ang Sai Moong berteriak. Dia terpantek paku tulangnya sendiri, dan Kiok Lan yang sudah melompat bangun dengan mati berapi melengking panjang dan merop pisau kecil milik iblis tua itu. Sekali timpuk dia menyambitkan pisau di tangannya ke leher kakek iblis itu, dan Ang Sai Moong yang masih tertegun oleh serangan Bun HWI tak sempat mengelak lemparan pisau ini. Krep! Ang Sai Moong mendelik. Dia bagai disambar petir, terputar bagai orang kena ayan. Dan Ang Sai Moong yang tiba-tiba menjerit dengan suara parau itu terjeramba proboh terbanting di atas lantai. Tapi kakek ini benar hebat. Menggereng dengan suara mirip babi disembelih tiba dia melompat bangun, dan Ang Sai Moong yang tertawa menyeramkan itu mencabut pisau di lehernya. Siluman betina, kau benar-benar lihai. Tapi aku belum mau mampus. Dan Ang Sai Moong yang menubruk ke depan itu tiba menyerang Kiok Lan dengan terkaman kedua tangannya. Dia mirip singa buas yang macu gelap, tapi Kiok Lan yang melompat ke kiri tiba menggerakkan tangannya menghantam tengkuk kakek iblis itu. Ang Sai Moong, robohlah. Tapi kakek iblis ini menyeruduk seperti kerbau gila. Dia membiarkan jari Kiok Lan menampar tengkuknya, lalu begitu tubuhnya berputar ke belakang mendadak kedua tangannya. Hanya ia kuat menangkap ke lima jari Kiok Lan yang kecil. Cep, Kiok Lan terkejut. Dia melihat tangan-tangan kanannya sudah dicengkeram ke sepuluh jari Moong yang besar dan kuat. Dan Ang Sai Moong yang tertawa bergelak oleh hasil terkamannya ini terkekeh. Hehehe, kita mampus bersama, bocah. Kiok Lan memerontak kuat. Ia melihat jaket itu telah menghunjamkan pisau ke dadanya, melepas sebelah tangan untuk menggerakkan pisau itu. Dari marah serta kaget oleh serangan ini, Kiok Lan tiba menendang selangkangan kakek iblis itu, sementara tangan kirinya yang kosong, yang tadi menutup luka di pinggang kirinya sekonyong menangkis tikaman itu, menerima dengan telapak terbuka. Plak Des. Ang Sai Moong dan Kiok Lan sama menjerit. Hanya bedanya, kalau Kiok Lan terhuyung dengan tangan terluka, adalah kakek iblis mencelat tiga tombak terlempar oleh tendangan Kiok Lan yang mengenai anggau terahasianya, membuat kakek itu berteriak ngeri dengan muka kesakitan, karena anggau terahasianya wancur. Dan Kiok Lan yang beringas oleh luka di tangannya ini tiba masih melompat maju menyusuli dengan tusukan mautnya, menggunakan dua jari mencoblos matu kakek iblis itu. Tak ayal, kakek iblis ini menjerit panjang dan begitu dua jari Kiok Lan mencolok matanya tiba saja ang Sai Moong sudah terjerembab dan tewas dengan muka penuh darah. Tidak ada teriakan lagi dari mulut kakek ini. Dan Kiok Lan yang mencabut jarinya melompat mundur menjauhi darah yang menyemprot dari kedua matu yang sudah bolong itu. Sekarang semua orang bergidik. Mereka memandang Kiok Lan yang tiba berubah seperti iblis haus darah, terbelalak dengan muka pucat. Tapi Kiok Lan yang tenang di tempatnya itu tersenyum aneh menendang mayat Tang Sai Moong. Bun Hwee, musuh kita telah binasa seorang. Mana itu sisanya yang satu lagi? Bun Hwee terbelalak. Dia melihat gadis itu memandang liar, membentur Tung Hai Lomo yang berdiri di sudut, tak dapat keluar karena semua pintu terhalang musuh. Dan Kiok Lan yang tiba tertawa dingin ini sudah melompat menghampiri rekan ang Sai Moong itu. Tung Hai Lomo, kau juga iblis busuk. Kau dulu menyerang kami guru dan murid. Tung Hai Lomo menggigil. Dia melihat betapa lihainya murid mendiang Tian San Giok Li ini sekarang. Jauh lebih lihai daripada gurunya yang tewas lima tahun yang lalu. Maka melihat gadis itu melompat menghampirinya, tiba Tung Hai Lomo mendesis. Dia harus melawan gadis ini, gadis yang menjadi telengas dan kejam oleh api dendam. Dan Tung Hai Lomo yang membelalakan matanya itu tiba menggenggam empat pelor beracunnya, siap melempar dan kalau perlu melarikan diri. Tapi Sri Baginda Kaisar tiba bertepuk tangan. Bun Hwe I, cegah temanmu membuat keributan di sini. Ruang ini bukan Arna balas dendam. Bun Hwe I terkejut. Kyok Lan juga menoleh, dan melihat Kaisar menampakkan romen tidak senang, tiba gadis ini menjadi gelap mukanya. Tapi sebelum ia membantah tahu Bun Hwe I telah melompat memegang lengannya. Kyok Lan, Sri Baginda minta agar kau menahan diri. Membunuh Tung Hai Lomo bisa kita lakukan di luar. Ah, tapi iblis ini licik, Bun Hwe I. Mana mungkin tidak kabur kalau kita biarkan dia keluar. Bun Hwe I mengerutkan kening. Tapi ini bukan tempat kita, Kyok Lan. Ini adalah rumah orang lain yang harus kita hormati keinginannya. Hektometer. Kyok Lan tidak puas dan Tung Hai Lomo yang melihat dua orang itu saling bicara sendiri tiba melempar pelor beracunnya. Dia menyambit dari belakang, dan Bun Hwe I yang kaget oleh serangan ini membetot lengan Kyok Lan. Kyok Lan, Minggir. Kyok Lan terkejut. Ia sekarang melihat sambaran pelor beracun itu, dan marah serta gusar oleh perbuatan iblis ini tiba ia mencabut jarum rahasianya. Pelor yang menyambar dipapak oleh timpukan jarum rahasianya, dan begitu dua senjata bertemu di udara tiba terdengarlah ledakan keras di ruang sidang ini. Asap tebal menghambur, dan Tung Hai Lomo yang tertawa bergelak oleh pecahan pelor beracun ini tiba sudah bergerak melarikan diri. Dia mempergunakan kesempatan itu untuk lolos, dan Kyok Lan yang marah oleh perbuatannya ini sudah membentak sambil mengejar. Tapi Bun Hwe I tiba-tiba berteriak. Hong Beng Lama yang ada di sebelah kanannya sekonyong mengebutkan jubah, menyerangnya dengan pukulan Sinkang. Dan Bun Hwe I yang merasa angin dingin menyambar dari lengan pendekta ini segera membanting tubuh bergulingan. Kyok Lan, jangan kejar iblis tua itu. Tangkap dulu Biang Kela di segala keributan ini. Kyok Lan tertegun. Dia melihat Bun Hwe I diserang lama Tibet yang tidak dikenal, membentak pemuda itu agar menyerah. Dan Kyok Lan yang melihat Bun Hwe I jatuh bangun oleh pukulan lawan tiba mencabut jarum emasnya. Itulah peninggalan subonya dulu, jarum emas yang membuat Tian San Giok I terkenal. Lalu begitu dia melengking tinggi tiba tubuhnya berkelebat, menusuk lama jubah merah itu agar meninggalkan Bun Hwe I. Tapi Hang Lem tiba-tiba melompat maju. Pemuda yang ada di samping ayahnya itu tiba tertawa, menampar pergelangan tangannya dari samping. Dan sambil tertawa mengejek, putra Hang Beng Lama ini berseru. Nona Kyok, tunggu dulu. Jangan buru menyerang ayahku tanda seru. Dan Hang Lem yang sudah menggerakkan tangannya itu menangkis jarum di tangan Kyok Lan dengan muka tertawa-tawa. Plak. Kyok Lan terkejut. Lengannya terpental dan marah oleh tangkisan pemuda ini ia pun menghardik. Bocah, kau siapa? Hang Lem tertawa lebar. Aku bukan bocah, Nona. Aku pemuda dewasa yang mampu menaklukan hatimu. Hang Lem namaku. Kyok Lan membanting kaki. Kau murid lama jubah merah itu? Bukan, Nona. Melainkan putra tunggalnya. Kau mau membantu Bun Hwe yang memberontak itu, bukan? Kyok Lan memekik. Dia melihat pemuda itu bersekap kurang ajar kepadanya. Maka membentak keras tiba ia pun menggerakkan jarum emas menikam leher pemuda itu. Namun aneh, Hang Lem tak mengelak. Dan begitu jarum mengenai kulit lehernya kontan saja darah menyomprot dengan kuat. Hang Lem terhuyung tertawa aneh sambil mengusap luka. Lalu begitu dia tegak kembali dengan macu bersinar-sinar, maka luka di kulit lehernya itu pun hilang. Kyok Lan terkejut. Ia terbelalak, dan Hang Lem yang tertawa gembira itu berseru kepadanya. Nona Kyok, kau tak dapat melukai aku. Aku bisa hidup seribu kali dalam seribu kematian. Kyok Lan hampir tak percaya. Ia menyerang lagi dengan jarum emasnya, kali ini menusuk dada, menembus jantung agar pemuda itu benar roboh dan binasa. Tapi Hang Lan yang menerima serangannya ketawa hahahihi saja. Dia benar menerima tusukan itu, artinya membiarkan dadanya ditikam jarum emas. Tapi begitu roboh terguling dan mengusap luka, maka dia pun sudah bangkit berdiri dengan muka berseri-seri. Tentu saja ini membuat Kyok Lan tercengang dan heran serta kaget oleh ilmu pemuda itu. Dia pun menjadi marah. Kyok Lan melengking, dan begitu kakinya berkelebat tau jarum di tangannya itu bertubi menusuk dan menikam. Dia membuat beberapa lubang di tubuh pemuda itu, dan Hang Lem kembali roboh terguling dihajarnya tak kenal ampun. Tapi Hang Lem bangkit berdiri, dan pemuda yang sudah merasa cukup bermain ini tiba tertawa serak. Nona, kau tak boleh mempermainkan tubuhku lagi. Robohlah dan lepaskan jarummu. Kyok Lan tak mau digertak. Ia tetap mainkan jarum emasnya menyerang bertubi, dan Hang Lem yang menyeringai aneh mendadak menubruk ke depan. Dia merampas jarum itu, menampar pergelangan tangan Kyok Lan lalu begitu dia mengangkat kaki tau Kyok Lan roboh terbanting dengan muka kaget. Haha, kau tak dapat mengalahkan aku, Nona Kyok. Kau tak dapat memainkan jarum emasmu lagi. Kyok Lan bergulingan menjauh. Ia pucat oleh keganjilan lawannya ini, tapi sebelum dia bergerak lagi tiba Kaisar mengeluarkan bentakan penuh wibawa. Hang Beng Lama, Bun HWI, cukup semuanya ini. Berhenti semua. Empat orang yang bertempur itu pun menghentikan semua gerakan. Mereka mengusap baju yang penuh dibu akibat bergulingan di lantai. Dan Hang Beng Lama yang memberi hormat di depan Kaisar menundukkan kepalanya. Seri Baginda, maafkan kami. Hamba tak dapat membiarkan dua orang pemberontak ini keluar dengan pura menghajar Tung Hai Lomo. Kaisar bangkit berdiri. Dia tidak terpengaruh oleh kata lama itu, tapi memandang dengan penuh wibawa, dia membentak. Hang Beng Lama, benarkah tuduhan tadi bahwa puteramu yang menyerang pangeran mahkota? Lama ini tersenyum. Seri Baginda, kenapa Paduka percaya omongan pengemis pemberontak itu? Bukankah dia hanya mengacau saja di tempat kita? Hektometer, tapi dua orang pembantu HWAI Sienkai ini katanya dapat membuktikan perbuatanmu, Hang Beng Lama. Bagaimana kalau itu benar? Hang Beng Lama mengerutkan alis. Dia melirik sekejap Sem Lokai dan Sulokai, yang dia mendapat isyarat rahasia dari lama jubah merah ini. Dan berkata tenang dia menggelengkan kepala. Seri Baginda, dua orang pengemis itu anak buah HWAI Sienkai sendiri. Bagaimana kalau katanya tak dapat dipercaya? Tapi kalau Paduka mau tanya boleh saja, Seri Baginda. Hamba tidak khawatir jika mereka mengeluarkan tuduhan yang tidak. Hanya saja, harap Paduka pertimbangkan sikap hamba. Kalau benar hamba melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan pengemis memberontak, tentu hamba sudah lari meninggalkan tempat ini. Paduka tahu, bukan? Kaisar tertegun. Dia melihat ada benarnya juga kalimat terakhir lama jubah merah ini. Karena kalau benar Hang Beng Lama melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan mendiang HWAI Sienkai, tentu Lama itu sudah berusaha melarikan diri seperti Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo. Tapi Kaisar yang sudah mulai curiga itu tetap kurang yakin. Dia memandang pada dua orang pengemis yang roboh tertotok di lantai ruang sidang, dan membentak lantang Kaisar bertanya bengis. Pengemis busuk, benarkah tuduhan HWAI Sienkai bahwa Hang Beng Lama melakukan perbuatan menyerang putera mahkota dan berniat menduduki kedudukan putera mahkota? Sem Lokai dan Su Lokai terbelalak. Mereka tampaknya bingung, tapi menjawab ketakutan tiba mereka berseru. Hamba tidak tahu, Seri Baginda, hamba tidak tahu menahu urusan ini. Seri Baginda merah mukanya kalian tidak mau mengaku, Sem Lokai. Hamba-hamba benar tidak tahu, Seri Baginda. Tapi hamba kira Hang Beng Lama tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan HWAI Sienkai kepadanya. Hektometer. Seri Baginda bersinar matanya. Kalau begitu apa yang kalian ketahui? Su Lokai kali ini yang tiba-tiba menjawab. Pangeran Ong yang berniat merebut kedudukan putera mahkota, Seri Baginda. Hamba tahu ini ketika diakasak kusuk dengan mendiang ketua hamba. Semua orang kaget. Mereka terbelalak ke arah pengemis HWAI Kaipang ini, pucat mendengar tuduhannya yang demikian terangan. Dan Hang Beng Lama sendiri yang berubah mukanya tampak terkejut. Lama itu terbelalak dan Su Lokai yang gemetar mukanya itu sudah meneruskan. Dan dia bermaksud membunuh putera mahkota, Seri Baginda. Bahkan Menteri Hu, dia itulah yang mencelakakannya. Seorang laki tiba melompat. Bohong. Pengemis ini bohong, Ayahanda Kaisar. Dia melantur tidak karuan dan patut dibunuh. Bun HWAI lah yang mencelakakan Menteri Hu Kang. Dia menyuruh pengemis ini agar menimpakannya kepadaku. Sekarang ruang sidang menjadi geger. Mereka melihat pangeran Ong maju dengan metu berapi, dan Sem Lokai serta Su Lokai yang melihat melompatnya pangeran ini tertegun kaget. Mereka rupanya tidak menyangka pangeran itu ada di situ, muncul dengan mendadak. Tapi Kaisar yang bertepuk tangan membentak tidak senang. Nolen Gelun, diam. Mereka masih akan kutanya. Pangeran Ong melangkah mundur. Dia menggigil, merah mukanya. Dan Seri Baginda yang memandang dua orang pengemis itu berseru. Tanda petik. Sem Lokai, benarkah Menteri Hu Kang dicelakai Bun HWAI? Sem Lokai dan Su Lokai mendadak gugup. Mereka kelihatannya gelisah, dan meliarkan metu, tiba mereka memandang hangbeng lama. Seri Baginda, hamba, hamba tidak berani mengatakan. Su Lokai sekonyong berseru, membuat Seri Baginda membelalakan metu dengan sikap marah. Dan Seri Baginda yang gelap mukanya itu bertanya. Kenapa tidak berani, Su Lokai? Apakah pembunuhnya ada di sini? Su Lokai mengganggu. Benar, benar, Seri Baginda. Karena itu jangan desak hamba untuk mengatakannya. Pengemis ini gemetar, pucat melirik sana-sini. Tapi Seri Baginda yang menjadi marah tiba memandang Hulan, yang sejak tadi tak bergerak dari tempatnya. Husyocya, coba kebawa kemari dua orang pengemis itu. Mereka rupanya takut minta perlindungan. Hulan melompat dari kursinya. Gadis ini sejak tadi tak pernah bicara. Mukanya tegang dan berkali melirik Hong Beng Lama. Maka begitu Seri Baginda menyuruhnya membawa Seri Baginda dan Su Lokai. Mereka berkelojotan, meronta dan mengadu hebat. Lalu begitu keduanya mendelik ke arah Hong Beng Lama tiba kepala mereka pun terkulai dan tewas tanpa diketahui. Tentu saja Kaisar terkejut, dan Hulan yang sudah membalik tubuh dua orang pengemis itu melihat sebatang jarum menembus tengkorak belakang dua orang pengemis ini. Ah, mereka diserang jarum rahasia, Seri Baginda. Kaisar melotot. Siapa yang menyerangnya? Tidak ada yang menjawab. Semua orang tak bergerak, tapi Hong Lama yang lompat maju, berseru. Tentu gadis ini, Seri Baginda. Dialah satunya orang yang memiliki senjata jarum. Hong Lama menuding Kyok Lan, membuat semua orang terkejut dan memandang gadis ini. Dan Kyok Lan yang tentu saja marah besar segera membanting kaki. Jahanam Si Hong, apa yang kau katakan ini? Berani kau menuduhku membabi buta? Hong Lama menyeringai. Aku tidak menuduhmu, Nona Kyok. Tapi bukti menyatakan demikian. Tentu kau yang menyerangnya diam, bukan? Kyok Lan marah. Ia melompat mendekati Hulan, yang baru saja mencabut jarum di kepala belakang dua orang pengemis itu. Dan merebutnya kasar ia pun membentak. Manusia Si Hong, ini betul jarumku. Tapi tidak asli seperti semula. Hong Lama terkejut. Tidak asli bagaimana? Bukankah kau sudah mengaku itu jarum rahasiamu? Kyok Lan mengejek. Memang benar orang Si Hong? Tapi jarumku ini sudah patah menjadi dua. Kaulah tadi yang menerima sambitan jarumku ini. Hong Lama berubah mukanya. Dan belum dia berkata lagi, Kyok Lan pun sudah menghadap kaisar. Seri baginda, jelas ini permainan busuk manusia Si Hong itu. Jarum memang benar kepunyaan hamba, tapi yang menyerang dan membunuh dua orang pengemis itu adalah dia. Pemuda ini curang. Rupanya benar ada sesuatu yang tidak beres padanya. Hong Lama terkejut. Dan kaisar yang memandangnya tajam membentak. Orang Si Hong kenapa kau membunuh dua orang saksi itu? Apa yang kau kehendaki? Hong Lama tak dapat menjawab dengan segera. Tapi ayahnya yang mengebutkan jubah tiba melangkah maju. Seri baginda, anak ini rupanya pandai main sandiwara. Copin Cheng lihat, benarkah jarum itu patah ataukah tidak? Dan Hong Beng Lama yang mengebutkan jubah tiba berkelebat ke arah Kyok Lan. Dia merampas jarum di tangan gadis itu, tak memberi kesempatan Kyok Lan mengelak. Dan begitu kakinya menotol mundur tau lama ini pun telah membawa jarum merampasannya di tempat semula, utuh, dua buah banyaknya. Hektometer, mana itu jarum yang patah, nona? Hong Beng Lama berseru. Mana itu jarum yang cacat? Lalu menunjukkannya pada kaisar, Lama Tibet ini berkata. Seri baginda, dapat paduka lihat sendiri bahwa jarum yang ada di tangan hamba ini utuh, sama sekali tidak patah seperti yang dikatakan pemiliknya. Bagaimana pendapat paduka tentang kebohongan gadis ini? Kaisar terbelalak. Kyok Lan juga tertegun, dan gadis yang melihat jarum di tangan Lama Hubah Merah itu memang betul utuh jadi kaget sekali di dalam hatinya. Dia hampir tak dapat mempercayai matanya sendiri, tapi kaisar yang bangkit berdiri memandangnya marah. Nona Kyok, apa yang hendak kau katakan sekarang? Kyok Lan terbengong. Tapi, tapi jarum itu betul patah, Seri baginda. Bagaimana bisa utuh kembali? Hektometer, kalau begitu boleh kau lihat sendiri, Nona. Pinceng tidak suka bicara dusa kepada anak kecil. Hong Beng Lama tiba berseru, melempar dua jarum di tangannya kepada Kyok Lan. Dan Kyok Lan yang menangkap jarum itu segera tertegun dengan muka terheran, membuktikan sendiri bahwa jarum memang betul utuh. Tapi Kyok Lan tiba mengangkat mukanya. Hong Beng Lama, kau tentu telah mencuri dua jarumku untuk menggantle jarum yang patah. Kyok Lan membentak, menuduh cepat sambil memandang penuh curiga Lama Jubah Merah itu. Tapi Hong Beng Lama yang tersenyum dingin tertawa mengejek. Jangan mencari alasan, bocah cerdik. Semua orang melihat sendiri pinceng terangan merampas jarum di tanganmu. Ya, tapi kau tentu telah mencurinya lebih dulu, Hong Beng Lama. Lalu mengganti jarum yang patah dengan yang utuh. Hong Beng Lama tidak menjawab. Dia memandang Sri Baginda, dan berkata tenang. Sri Baginda, bocah itu jelas mencari alasan untuk menyelamatkan diri. Bagaimana keputusan paduka tentang hal ini? Kaisar langsung saja menudingkan telunjuknya. Tangkap dia, Hong Beng Lama. Robohkan setan cilik itu dan kita tanya apa sebabnya dia membunuh Sem Lokai dan Sulokai. Hong Beng Lene mengangguk. Dia sudah memutar tubuhnya menghadapi gadis ini, dan begitu lengannya terkembang tiba Kyok Lan sudah dicengkeramnya dengan bentakan dingin. Nona, kau menyerahlah. Kyok Lan terkejut. Dia kaget mendengar Kaisar menyuruhnya tangkap, tapi menjengekan hidung tiba ia melompat mundur. Hong Beng Lama, jangan sombong kau. Aku tak merasa membunuh dua orang pengemis itu. Hong Beng Lama tak peduli. Dia menggerakkan lengannya memukul kembali, dan Kyok Lan yang marah oleh serangan ini mendadak mengegoskan ke kiri dan menangkis. Plak, Kyok Lan terkejut. Dia dibuat terhuyung oleh pukulan Lama Tibet ini, dan murah serta gusar oleh kejadian yang membingungkan ini tiba Kyok Lan melengking dan berkelebat menghantam Lama itu. Sekali putar tahu dia memukul dada dan leher Lama itu, lalu begitu kedua lengannya menampar dua pukulan itu pun mendarat dengan telak. Plak Des. Kyok Lan terbelalak. Dia melihat Hong Beng Lama sama sekali tak bergeming oleh kedua pukulannya yang bertubi, dan Lama Jubah Merah yang tiba tertawa dingin itu telah menggerakkan tangannya menangkap pundak. Brett. Kyok Lan terkejut. Pundaknya dicengkeram dua tangan yang kokoh bagai teng baja, dan Kyok Lan yang marah oleh serangan itu sekonyong memutar pinggang melacarkan jurus Sing Sien pada gerakan ketujuh. Sekali tusuk ia menotok lambung Lama Jubah Merah itu, dan tangan kirinya yang bergerak dari samping tiba mencolok mat celawan dengan kecepatan kilat. UFH. Hong Beng Lama ganti terkejut. Dia terbelalak oleh dua serangan yang amat cepat itu, tapi Hong Beng Lama yang ihai tiba tertawa mengejek. Dia membiarkan totokan pada lambung, merendahkan kepala, menghindar colokan yang amat berbahaya itu. Lalu begitu jari Kyok Lan lewat di atas ubunnya, tiba dia mengangkat gadis itu dan membantingnya di atas lantai. Bres. Kyok Lan terguling. Ia terkejut melihat totokan pada lambung Lama itu mental bertemu tenaga seperti karet kenyal yang menolaknya. Dan Kyok Lan yang mengeluh oleh cengkeranan di kedua pundaknya mendesis kesakitan merasa hebatnya jari Lama Tibet itu. Tapi Kyok Lan sudah melompat bangun, dan mencabut pedang pendek yang disembunyikan di balik bajunya tiba gadis ini membentak. Hong Beng Lama, jangan harap kau akan mampu menanfkapku. Majulah, dan lihat ketajaman pedangku. Hong Beng Lama terkejut. Dia tak mengira Fadis itu masih menyimpan sebuah senjata, karena jarum emasnya dirampas Hong Lam. Tapi Bun HWI yang tiba melompat maju menghalang di tengah. Hong Beng Lama, Bun HWI membentak. Apa yang kau tuduhkan pada temanku tidak masuk akal. Kyok Lan sama sekali tidak membunuh dua orang pengemis itu seperti yang kau katakan. Ini semua hanya kepandayanmu yang berhasil mengelabui kami semua. Hong Beng Lama mengerutkan alisnya. Tanda petik. Apa maksudmu, Bun HWI? Kau juga membelat temanmu yang bersalah ini. Hektometer, tak perlu berpura, Hong Beng Lama. Aku tahu tentu ini semua adalah perbuatanmu yang curang. Aku tak dapat membuktikannya, tapi aku yakin pasti kau lah biang keladi semuanya ini. Hong Beng Lama tertawa dingin. Bun HWI, kau bicara macam apa ini? Mana mungkin menuduh orang lain tanpa dapat memberikan buktinya. Bun HWI tak mau menangkis panjang lebar. Ia tahu lama Tibet ini merupakan orang yang berbahaya sekali. Tapi tak tahu mengapa jarum yang patah tiba menjadi utuh kembali membuat Kyok Lan terdersak. Dia pun tak mau tinggal diam. Dia kenal baik watak Kyok Lan. Tak mungkin menyangkal bila benar gadis itu yang membunuh Sem Lokai. Tentu ada apa yang tidak beres, tersembunyi dan belum diketahuinya. Maka menghadap Sri Baginda dia pun lalu bicara lantang. Sri Baginda, mohon kepercayaan paduka untuk sebuah pernyataan hamba. Bolehkah hamba bicara? Sri Baginda memandang tak senang. Apa yang hendak kau bicarakan, Bun HWI? Hamba hendak bicara tentang tuduhan ini, Sri Baginda. Bahwa Kyok Lan tidak bersalah, dan bukan dia yang membunuh dua orang pengemis itu. Hektometer, kalau begitu siapa yang melakukannya? Hamba belum rahu, Sri Baginda. Tapi tentu lama Tibet ini. Dia mempunyai ikhtikat busuk hamba tidak percaya kepadanya. Hang Beng lama tertawa mengejek. Bu HWI, boleh saja kau menuduh Pin Cheng. Tapi bukti manakah itu yang hendak kau berikan? Aku belum tahu, Hang Beng lama. Tapi tak lama kemudian tentu aku mampu membuktikannya. Haha, kau bicara besar, bocah. Sri Baginda rupanya hendak kau pengurui untuk memutar balik kenyataan. Baiklah, apa Sri Baginda percaya omonganmu, Bun HWI? Bun HWI mendesis. Aku tak peduli, Hang Beng lama. Tapi aku mempunyai dugaan kau yang berdiri di balik semuanya ini. Kalau tidak, kenapa sebelum ajal dua orang pengemis itu menandangmu dengan marah? Dan Ang Sai Moong juga marah kepadamu, Hang Beng lama, menuduh kaulah yang membunuh Wang Homoli dengan pakut tulangnya. Hang Beng lama tampak terkejut. Dia membelalakan matanya, dan Kaisar yang juga tertegun tiba menjadi tertarik perhatiannya. Namun Hang Beng lama keburu marah, dan sebelum Bun HWI bicara kembali mendadak dia berseru, menoleh ke arah putranya. Hang Lem, tangkap siluman betina itu. Biar aku yang merohokan Bun HWI. Dan Hang Beng lama yang tiba menerjang maju telah menyerang dasyat dengan angin pukulannya. Tapi Bun HWI mengerahkan tenaganya. Dia telah siap menghadapi serangan tiba yang mungkin dilakukan lama Tibet ini. Maka begitu Hang Beng lama menerjangnya hebat dia pun merendahkan tubuh sambil berseru. Kiyok lan, minggir. Kau hadapi anaknya itu. Dan Bun HWI yang sudah mengerahkan sinkangnya menangkis cepat pukulan lawannya ini. Des! Hang Beng lama mengeram. Dia tergetar setengah langkah, dan Bun HWI yang bergoyang kakinya hampir terdorong oleh pukulan lawan yang hebat ini. Tapi Bun HWI menancapkan kakinya, dan tertawa dingin dia mengejek lama itu. Hang Beng lama, kau rupanya ketakutan melihat aku bicara tentang Wong Homoli dan Ang Sai Mowong. Kenapa kau harus marah oleh pembicaraan ini? Hang Beng lama berkilat matanya. Pin Cheng tidak takut oleh katamu, Bun HWI. Tapi Pin Cheng khawatir seri baginda terhasut omonganmu yang berbisa. Bun HWI tertawa mengejek. Dia melihat Hang Beng lama kembali mengebutkan jubah dan begitu kaki lama ini bergerak tiba lengan lama itu telah meluncur menghantam dadanya. Kali ini sinar merah mengikuti serangat tangan itu, dan Bun HWI yang tercekat oleh es sinar merah ini tiba menggeser kaki dan menangkis dari samping. Des! Serangan kedua itu lebih dasyat daripada yang pertama, dan Bun HWI yang merasa kulit lengannya gatal dan panas tiba teringat ilmu beracun yang dipunyai tokoh hitam. Ang Tok Chiang. Bun HWI berseru kaget. Tapi Hang Beng lama yang tertawa dingin sudah melayangkan pukulan berat menghantam tubuhnya. Lama ini tidak main lagi, dan serangan berat yang ditujukan kepada Bun HWI mulai susul-menyusul bagai ombak samudera di lautan bebas. Mulailah Bun HWI berlompatan. Dia disambar pukulan yang bertubi, yang mengandung hawa dingin dan antep menyesakan napasnya. Tapi Bun HWI yang tidak gentar menghadapi serangan lawannya ini juga mulai membalas. Sekarang keduanya sama merangsek. Dan Bun HWI yang mendapat pukulan Ang Tok Chiang dari tangan lama itu segera mengeluarkan empat jurus ilmu silatnya, Witik Tong Tian. Ilmu ini khusus hanya terdiri dari empat jurus saja dan Bun HWI yang selama ini belum pernah mengeluarkannya secara lengkap mulai satu persatu menjajal kepandain lawan. Tapi Bun HWI dibuat kaget. Hang Beng lama yang memiliki ilmu aneh yang dapat membuatnya hidup seribu kali dalam seribu kematian itu ternyata juga kebal. Dia berani menerima semua serangannya, menerima begitu saja semua pukulannya yang bercuit. Dan Hang Beng lama yang tidak terluka oleh semua pukulannya itu mulai mendesak dengan jurus mematikan. Maka serulah pertandingan dua orang ini. Sementara Kyok Lan yang sudah diserbu Hang Lam yang mendapat perintah Seng Ayah juga tidak lagi main seperti tadi. Pemuda ini tahu bahwa keadaan ayahnya berbahaya. Dalam arti kata omongan Bun HWI bisa membuka kedok mereka yang selama ini dirahasiakan. Maka Hang Lam yang menubruk Kyok Lan tiba mengembangkan lengan menyuruh gadis itu menyerah. Nona Kyok, kau menyerahlah. Demikian mula Hang Lam berkata, mengharap Kyok Lan mau memenuhi permintaannya baik. Tapi Kyok Lan yang terlanjur marah mana mau memenuhi permintaan itu? Begitu lawan menyerang ia pun sudah balas memukul. Dan Hang Lam yang melihat Kyok Lan memutar pedang pendeknya segera terbelalak menyaksikan ilmu silatnya yang ganas. Dua orang ini segera bertempur. Tapi Hang Lam yang mengandalkan kekuatan ilmunya yang berbau Hoat Sud sudah tertawa mengejek menerima serangan Kyok Lan. Dia tidak bersenjata, sengaja menerima tusukan maupun bacokan pedang dengan ilmunya yang aneh. Dan Kyok Lan yang berkali melihat pemuda itu menyembuhkan luka dengan usapan jari tangannya jadi naik pitam dengan penuh kemarahan. Kyok Lan mi lengking berkelebatan menusukan pedang bertubi. Dan ketika keadaannya masih tetap tidak berubah tiba saja Bun Hwe yang melihat keadaannya ini berteriak. Kyok Lan serang matanya. Tusuk bagian yang tak dapat dilindungi itu. Kyok Lan terkejut girang. Ia seolah baru sadar oleh teriakan ini, mengangguk dan memekik tinggi. Lalu begitu pedangnya berubah gerakan, tau senjata di tangan gadis ini mulai minyambar mata Hang Lam. Kyok Lan sekarang tidak lagi menunjukkan pedangnya di tubuh pemuda itu, yang ternyata percuma oleh usapan lawan. Dan Hang Lam yang melihat pedang di tangan gadis itu bertubi menyerang sepasang matanya jadi kaget dan marah. Memang benar. Dalam ilmu apapun, mati alah anggota badan yang tidak dapat dilindungi kekebalan. Daerah ini lemah sekali, tak dapat ditolong. Maka Hang Lam yang melihat Kyok Lan menunjukkan serangan tak pada sepasang matanya jadi marah dan kaget sekali keparat. Hang Lam mendesis. Bun Hwe sungguh kurang ajar. Maka begitu Kyok Lan menyerang bertubi pada sepasang matanya tiba-tiba pemuda ini berteriak dan melancarkan pukulan Ang Tok Chiang. Dia menangkis semua tusukan pedang itu. Dan Hang Lam yang diketahui kelemahannya segera melotot. Sekarang serangan Kyok Lan tidak melulu diterimanya seperti tadi. Yang masih bersifat main-main. Karena Hang Lam yang masih dan merasa terancam jiwanya ini mulai berusaha merampas pedang. Maka ramailah sekarang pertandingan pihak ini. Hang Lam mulai mengimbangi gerakan Kyok Lan. Dan ketika satu kali pedang di tangan Kyok Lan berkelebat menyambar matanya tiba Hang Lam membentak dan memukul dengan telapak tangan terbuka. Plak. Pedang ganti membacok telapak pemuda itu, dan Hang Lam yang terluka tangannya tiba dengan berani mencengkeram pedang dan menarik kuat. Hal ini mengejutkan Kyok Lan, tapi gadis yang berteriak marah ini segera membetot dan mengayunkan lengan kirinya menampar muka lawannya itu. Berat. Hang Lam mendesis. Dia kalah cepat oleh tarikan lawan, hingga pedang kembali di tangan Kyok Lan. Dan Hang Lam yang marah oleh gebrakan ini tiba menunduk dan menerima tamparan lawan. Tak dapat dihindari tamparan Kyok Lan yang menyambar muka pemuda ini segera bertemu dengan tangan kiri Hang Lam, dan begitu dua tangan saling beradu tiba Hang Lam merobah tangkisan menjadi cengkeraman. Plak. Dek. Kyok Lan memekik. Ia hampir saja ditangkap lengannya, tapi Kyok Lan yang melipat sikunya tiba menyodok pelipis lawan hingga Hang Lam terpaksa melepaskan cengkeramannya. Akibatnya, Hang Lam gagal menangkap tangan gadis itu tapi Kyok Lan robek bajunya dan menjatuhkan diri bergulingan menjauh. Keparat. Kyok Lan melengking. Dia sudah melompat bangun dengan muka merah, dan Hang Lam yang menyeringai di depan ditubruknya sengit. Dia menggerakkan pedang menyerang mata pemuda itu. Namun Hang Lam yang memutar lengan kanannya tiba berteriak. Nona Kyok, awas tanda seru. Kyok Lan tak peduli. Dia melihat lawan mendorongkan lengannya, melempar pukulan Ang Tok Chiang. Dan dia yang sudah menggerakkan pedang menyerang mata pemuda itu mengerahkan tenaganya menambah kekuatan. Tapi Hang Lam rupanya kali ini sudah bersiap-siap. Karena begitu pedang tiba, mendadak dia miringkan kepala ke belakang. Gerakan ini cepat, sepersepuluh detik saja. Dan begitu pedang lewat di atas kepalanya tiba Hang Lam menotok pergelangan tangan Kyok Lan. Plak. Kyok Lan menjerit. Dia melepaskan pedangnya, dan Hang Lam yang menyambar pedang gadis itu tertawa lebar sambil meneruskan pukulannya. Tapi Kyok Lan memutar kaki. Pedang yang hampir disentuh Hang Lam sekonyong ditendang, mencelat menyambar mata pemuda itu. Dan Hang Lam yang jadi kaget bukan main seketika berteriak dengan metu, terbelalak. Dia sedang meneruskan serangan, tak mampu berkelit. Dan jarak yang terlampau dekat juga tak memungkinkan baginya untuk menggelap. Maka dua serangan yang sama menuju sasarannya itu tak dapat dihilangkan lagi oleh keduanya. Kyok Lan siap menerima pukulan Ang Tok Chiang, sementara Hang Lam siap menerima sambaran ujung pedang yang akan membutakan matanya. Tapi Hang Beng Lama tiba membentak. Pendeta Tibet yang bertempur dengan Bun HWI itu rupanya mendengar jerit putranya, jerit yang menandakan rasa ngeri. Dan Hang Beng Lama yang sudah mengayun lengan kirinya itu mendadak melempar sebuah logam bergerigi membentur pedang Kyok Lan. Terang. Pedang yang hampir mengenai sasarannya ini sekonyong runtuh, patah menjadi dua dipukul sambitan logam bergerigi Hang Beng Lama. Tapi Kyok Lan yang tak mampu menghindar dari pukulan Ang Tok Chiang tak ada yang menolong. Gadis itu telak terpukul, dan Kyok Lan yang roboh terbanting segera menjerit dengan memuntahkan darah segar. Beluk. Kyok Lan terguling. Gadis ini terluka, dan Bun HWI yang kaget oleh kejadian itu segera berteriak dengan muka pucat, ia meninggalkan lawannya, melompat menghampiri gadis ini. Sementara Hang Lam yang selamat dari serangan berbahaya itu tampak berdiri gemetar dengan peluh bercucuran, pucat membayangkan, apa yang hampir saja terjadi menimpa dirinya. Tapi Hulan tiba melompat. Gadis ini melihat logam bergerigi yang disambitkan Hang Beng Lama, dan terbelalak pucat. Tiba ia memungut senjata rahasia itu, memandang pemilik senjata gelap ini dengan tubuh menggigil. Hang Beng Lama, kau, kau pembunuh ayah. Hang Beng Lama terkejut. Dia memandang kaget, dan membelalakan mati ganti dia yang bertanya. Nonahu, apa yang kau kaptakan pada pinceng? Hulan sekonyong beringas. Kau yang membunuh ayahku, Hang Beng Lama. Kau yang mencelakai ayah dengan logam bergerigimu ini. Hang Beng Lama berubah mukanya. Dan belum dia bicara sesuatu tiba di pintu luar sidang muncul sesosok bayangan tinggi tegap. Benar, kau yang berusaha membunuh Hu Tai Jin, Hang Beng Lama. Kau yang mencelakai pembesar itu dengan senjata logam bergerigimu os, bersambung.